Saudara dinamika politik jelang pemilu 2024 makin cair dan menunjukkan tanda-tanda kolaborasi dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres. Pengurus Partai Nasdem pada kamisi yang bertandang ke kantor sekretariat bersama atau sekber Partai Gerindra dan PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tak berapa lama Partai Demokrat meresponnya dengan menyatakan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Rombongan petinggi Partai Nasional Demokrat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali datang ke rumah sekretariat bersama atau sekber Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada kamisi yang. Rombongan Nasdem kemudian ditemui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, serta Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa Syekhul Huda. Usai pertemuan tertutup lebih dari satu jam, para politisi ini tidak menampik bahwa pembicaraan mereka menyangkut koalisi jelang pilpres 2024. Jadi kami belum berpikir untuk mencari alternatif, karena pembicaraan kami dengan PKS dan Demokrat juga sangat serius dan juga hampir-hampir rambung. Tapi sekali lagi bahwa politik itu sangat dinamis. Baik pejabat teras Partai Gerindra maupun PKB menyambut baik jika Partai Nasdem memutuskan bergabung dalam koalisi. Sekarang lisan apakah sudah ada ajakan ke Partai Nasdem untuk bergabung, Pak? Kita mempersilahkan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, alhamdulillah. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Lebih-lebih nanti kalau kita bersama-sama. Dan biasa kan begitu, namanya juga membangun komunikasi kan. Tentu dengan nada yang positif, kami juga berharap sekretariat ini menjadi rumah yang mempersatukan kita semua. Setidaknya siang hari ini ada tiga. PKB, Gerindra, dan Nasdem. Mudah-mudahan partai lain besok atau lusah nanti pada situ ya. Pertemuan petinggi Gerindra, PKB, dan Nasdem disikapi dengan dinamis juga oleh Partai Demokrat. Sebab sebelumnya Demokrat juga sedang menjajaki koalisi dengan Nasdem dan PKS. Pada kamis siang, Demokrat menyatakan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Adapun terkait bakal calon presiden atau baca pres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan. Dalam keterangan resminya, Demokrat juga menyerahkan penentuan bakal cawa pres kepada Anies Baswedan. Konon penentuan bakal cawa pres sebelumnya jadi penghambat terbentuknya koalisi perubahan antara Demokrat Nasdem dan PKS. Glenn Joshua dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta.